Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2024 di Sulawesi Selatan diprediksi terjadi pada 23 hingga 24 Desember 2023. Para pemudik lintas Sulawesi Selatan akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman dan persoalan macet akan menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Andi Erwin Teruo, menyampaikan pihaknya telah melakukan pemutaan wilayah mana saja yang rawan akan macet dan telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Andi Erwin Teruo memprediksi sebanyak 295.392.000 orang akan melakukan perjalanan pada tanggal 21 Desember 2023 dan 417.573 orang akan melakukan perjalanan mudik pada 22 Desember 2023. Sementara puncak arus mudik akan terjadi 23 hingga 24 Desember 2023. Pihaknya juga telah membentuk pos notaru di daerah rawan kecelakaan dan tempat ibadah di beberapa titik. Ada pun lokasi daerah rawan kecelakaan di Sulawesi Selatan. Untuk status jalan provinsi terdapat 6 titik, jalan nasional terdapat 37 titik, dan jalan kabupaten kota 8 titik. Sementara itu daerah tujuan wisata yang diprediksi menjadi pilihan masyarakat untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru telah didata dan telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan kabupaten kota dan kepolisian untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan pada kawasan wisata di daerah masing-masing. Pemprovoso juga memprediksi pergerakan masyarakat mencapai 3 juta lebih orang pada momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.